Bapak-Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Dalam Teoran Musa Ada 613 perintah Banyak sekali Dari 613 perintah atau hukum atau aturan 365 pernaga positif Atau bukan positif, tapi loranan Jalan, jalan Jalan menyembah berhala, misalnya seperti itu Dan 248 berisi hal-hal yang positif Pendanglah, kuduskanlah hari Tuhan dan lain sebagainya Jadi ada 613 peraturan, perintah Masih ditambah lagi aturan-aturan yang ditambahkan oleh ahli-ahli Taurat Sehingga ada banyak sekali peraturan itu Dan hal ini menyebabkan umat bingung Maka yang utama dari ratusan perintah itu Maka ada seorang ahli Taurat Yang baik Karena selama ini Kalau kita melihat Mendengarkan, menimba Ahli-ahli Taurat Yang datang kepada Yesus Mereka datang untuk mencobai Yesus Tapi ahli Taurat kali ini Baik Dia seorang yang tulus Dia bertanya kepada Yesus Perintah mana yang utama Dari ratusan peraturan itu Sudara-sudara yang berkasih Pertama-tama Yesus Mengingatkan kita semua Akan iman Akan keyakinan Israel Yang berkenal dengan Sema Israel Yang isinya Tuhan itu Esa Tidak ada yang lain Kecuali dia Coba tadi Yang dikutup oleh Tuhan Yesus Dari kitab pulangan Dengarlah Hai Israel Tuhan itu Alam kita Tuhan itu Esa Surah-surah Sema Israel ini Keyakinan ini Setiap hari Pagi dan sore Harus diajarkan Kepada Umat Israel Kepada Anak-anak Seperti Di tempat kita Yang Tiap hari Kita dengar Beberapa kali Sudara-sudara kita muslim Mengingatkan Jemaatnya Dalam Akun Yang seringkali Kita dengar Alam Wakbar Asatwana Illa Ha'ilamlu Saya Bersaksi Tiada Tuhan Selain Allah Itu Setiap hari Pagi Sore Siang Kita dengarkan Dan Itulah Surah-surah Yang dilakukan Oleh Umat Israel Keyakinan Bahwa Tuhan Itu Esa Tidak Ada Ilah Lain Selain Dia Kecuali Dia Alah Kita Itu Surah-surah yang berkasih Tuhan Yang Esa Itu Lebih Dahulu Mengasihi Kita Lebih Dahulu Seperti Dalam Perjanjian Lama Mengikat Perjanjian Dengan Umbaknya Mengutus Tuhan Yesus Untuk Menyelamatkan Kita Tidak Tidak Ada Alah Lain Yang Mampu Menolong Kita Seperti Alah Kita Itu Tidak Ada Kekuatan Lain Yang Bisa Kita Andalkan Tidak Ada Senjata Yang Lut Yang Bisa Kita Andalkan Tidak Ada Pesawat Yang Canggih Yang Bisa Diandalkan Yang Katanya Canggih Men Mengalami Kerusakan Mengalami Kecelakaan Tidak Ada Lumen Yang Bisa Kita Andalkan Yang Kita Andalkan Hanyalah Allah Yang Esa Yesus Sudah Seri Mengajarkan Tuhan Tuhan Esa Jadi Dalam Pantas Silas Yang Bernama Ketuhan Yang Esa Itu Juga Sesuai Dengan Iman Kita Bahwa Tuhan Itu Esa Tidak Ada Allah Lain Atau Ilah Lain Kecuali Dia Dari Dari Keyakinan Saudara Saudari Keyakinan Bahwa Tuhan Itu Esa Tuhan Itu Yang Lebih Dahulu Menganugerahkan Rahmat Kepada Kita Mengalirlah Perintah Yang Pertama Yaitu Kasihilah Tuhan Allah Mu Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Kekuatan Mu Karena Tuhan Telah Lebih Dahulu Mengasihi Kita Maka Kita Diajak Untuk Jawab Kasih Tuhan Itu Berilah Tempat Yang Utama Tuhan Itu Dalam Hatimu Jangan Yang Lain-Lain Yang Ada Di Dalam Hatimu Itu Carilah Tuhan Dengan Penuh Kerinduan Dan Laksanakan Perintahnya Dengan Segenap Kekuatan Mu Karena Dia Telah Dahulu Mengasihi Kita Ini Perintah Yang Pertama Dari Kasih Yang Pertama Ini Sudah Dari Kasih Allah Yang Telah Dilimpahkan Kepada Kita Mengalirlah Kepada Kasih Atau Perintah Yang Kedua Yaitu Kasih Kepada Sesama Dan Tuhan Yisus Mengutip Dari Kitab Imamat Kasihlah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Sudara-sudari Yang Terkasih Kita Diajak Untuk Meneruskan Kasih Allah Itu Kepada Sesama Kita Menurut Tuhan Yisus Yang Telah Meneladankan Bagaimana Mewujudkan Kasih Itu Kepada Sesama Kita Diajak Untuk Mengasihi Sesama Kita Tanpa Pamrih Tanpa Mengharapkan Balasan Tanpa Pandang Bunuh Kita Diajak Mengasihi Semua Manusia Bukan Mereka Yang Sesuku Dengan Kita Sekeluarga Seguluran Tetapi Semua Manusia Bahkan Dengan Jelas Yisus Mengatakan Kasihilah Musuhmu Dan Berdoalah Bagi Mereka Yang Menganiaya Kamu Jadi Kasih Kepada Sesama Ini Kasih Yang Tanpa Pamrih Tanpa Mengharapkan Pujian Tanpa Mengharapkan Timbal Balik Tanpa Mengharapkan Imbalan Tanpa Mengharapkan Ucapan Terima Kasih Kita Sering Tersinggung Sering Marah Kalau Sudah Membantu Orang Orang Yang Kita Bantu Itu Tidak Tahu Diri Tidak Pernah Mengucapkan Terima Kasih Kepada Kita Lalu Kita Tersinggung Itu Tandanya Bahwa Cinta Kita Kasih Kita Kepada Sesama Itu Tidak Tulus Sudara-sudari Yang terkasih Akhirnya Marilah Kita Bersama-sama Melihat Memandang Salib Yesus Salib Itu Terdiri Terdiri Dari Kayu Yang Tegak Yang Melambangkan Kasih Kepada Allah Hubungan Kita Dengan Allah Dan Ada Kayu Yang Horizontal Yang Ditopang Oleh Yang Tegak Kita Tidak Bisa Mengasih Sesama Tanpa Kasih Allah Yang Dijurahkan Kepada Kita Dengan Dengan Kata Lain Kasih Allah Yang Kita Terima Itu Kita Salurkan Kita Teruskan Kepada Sesama Kita Orang Sudara-sudari Kita Muslim Mengatakan Hablimun Allah Dan Hablimun Anas Cinta Kepada Allah Dan Cinta Kepada Sesama Itulah Salib Yang Setiap Hari Kita Pandang Setiap Hari Kita Membuat Tanda Salib Setiap Hari Pula Surah Seri Kita Diingatkan Supaya Kita Menempatkan Allah Itu Dalam Hati Kita Dan Menanjutkan Kasih Allah Itu Kepada Sesama Kita Kalau Kita Percaya Bahwa Allah Mengasih Kita Dan Kita Melaksanakan Dengan Mengasih Sesama Kita Dengan Tambah Bumrik Berarti Kita Sudah 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 Ikut Ambil Bagian Menikmati Dunia Baru Sehingga Kita Bisa Mendengarkan Firman Tuhan Yang Hari Ini Kita Dengar Engkau Tidak Jauh Dari Kerajaan Allah Berkat Tuhan Suruh Sari Selalu Menyertai Kita Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Sari